Perguruan tinggi kalau universitas itu ada dua Pak, di Kabupaten Kota Pak ya, Universitas Majen Sungkono sama Universitas Mojepahit. Kalau perguruan tinggi yang institut ada satu, yang lainnya sekolah tinggi-sekolah tinggi, ada limaan kalau nggak salah. Ada setie, ada setit, ada setai, itu juga ada Pak. Berarti persaingannya ketat ya? Untuk persaingan kampus lokal sih lumayan Pak, jadinya kita menunggu proses di Surabaya selesai untuk penyimpanan mahasiswa baru. Oh gitu ya. Kita kan sebar repot Pak, kalau di Mojepahit ini dekat dengan Surabaya, sebelahnya juga dekat dengan Jombang. Jombang lebih ketat lagi untuk masalah perguruan tinggi, karena di Jombang mereka tidak bingung untuk mencari mahasiswa, karena berbasis pondok Pak, jadinya. Oh gitu ya. Pondok pesantren, pondok pesantren, sebagainya. Itu ada kampus swasta yang besar loh, Angge. Itu saya kan pernah ke Jombang itu ya, itu katanya pecah lah ya, yang Darulum itu ya. Ada Undar, ada Unidu Pak. Undar, Universitas Darulum yang paling lama Pak. Yang Yerongli itu, itu paling lama. Kemudian untuk yang Unidu itu yang diada di Pterongan, itu yang berbasis pondok langsung Pak. Jadi Universitas Pondok Pesantren Darulum, ada tambahan pondok pesantrennya. Ya ya ya. Terus ada lagi kampus yang sudah mulai berkembang pesat itu di Unhasi Pak. Universitas Darulum Masahi. Dulu yang almarhum kusolah Pak yang menata. Besar juga. Saya kan pernah diundang ini, PGRI Jombang. Oh, enggak, 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 enggak. Betul, enggak. Terus sama mantan rektor Win dulu Pak. Win Maliki Pak. Yang menjadi Universitas Indonesia Sudan itu, Pak. Kemudian berubah menjadi Win. Win Maliki. Setelah pensiun, kemudian dipinta oleh Gustur untuk mendirikan Unhasi itu, Pak. Universitas Asi Masari itu. Itu yang pesat, Pak. Kita itu ada di tengah-tengah, Pak. Iya. Kalau Mojokerto, Jakarta, Surabaya itu hanya berapa ya? Berapa kilo itu ya? Kira-kira enggak ada 50 ya ada? 50 kilo? Kalau Seattle, Pak. Kalau Seattle itu kurang lebih 40 menitan, Pak. Oh gitu ya. 40 menit. Kalau naik kereta mungkin satu jaman, Pak. Iya. ettung. Saatnya ada di sini. Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih kepada Prof. Jokowi yang sudah membagikan kurikulum berdekat belajar kampus berdekat. Kita di Universitas Selamat Jawa Pahit, Prof. ini sedang berusaha untuk melakukan perinjam kurikulum secara keseluruhan seiring dengan kebijakan Menteri Perlidikan yang baru, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita berharap bahwa pengembangan kurikulum ini tidak hanya diorientasikan kepada pemenuhan tuntutan dari kebijakan kampus merdeka, tetapi lebih dari itu memang ada keunggulan-keunggulan yang bisa kita mampu merumuskan kurikulum yang adaptif dengan pengembangan zaman, tidak hanya untuk lima tahun ke depan, bila perlu jangkauannya lebih jauh lagi mempersiapkan peserta diri kita untuk bisa hidup di era yang dikatakan disrupsi. Tentu apa yang nanti disampaikan oleh Prof. Jokowi nanti akan sangat pengembangkan bagi tim, bagi dosen kami untuk bisa mengembangkan kurikulum dengan baik. Salam dari Pak Rektor, Prof. Jokowi tidak bisa hasil secara langsung, mohon maaf, tapi menitupkan salam kepada penyelenggan. Dan saya meminta dengan sungguh-sungguh kepada Prof. Jokowi untuk bisa memberikan pengembangan kepada dosen kami agar mampu mengerumuskan kurikulum baru ini dengan ideal. Saya juga mengucapkan permohonan maaf jika dari dosen-dosen kami tidak bisa memberikan yang seharusnya kepada produk. Kepada Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan selamat melakukan workshop. Semoga tujuan dari workshop ini bisa direalisir dan bermanfaat untuk pengembangan pendidikan di Universitas Islam Majapahit, khususnya di produk pendidikan pesan ini. Kurang lebihnya maaf. Saya akhira, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doktor Anuyakin yang sudah membuka agenda webinar kita pada kali ini dengan tema Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Mereka yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jokoner Kanto secara lugas dan terperinci. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Jokoner Kanto untuk bisa memaparkan berkait tentang topik yang saat ini akan diangkat oleh Bapak Jokoner Kanto yaitu Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Mereka, Prospek dan Tantangan. Itu, Pak, tema yang akan disampaikan oleh Bapak Jokoner Kanto di proses Kampus Merdeka seperti ini, Kampus Swasta dan Kampus-Kampus yang berbeda. Kalau Kampus Negeri mungkin bisa berjalan, Pak Nge, tanpa harus ada itu. Tapi kalau Kampus-Kampus seperti kami ini perlu perjuangan sangat keras untuk mencari mahasiswa dengan kondisi seperti ini. Sehingga undang-undang terbaru terkait tentang Kampus Merdeka ini bagaimana implementasinya terhadap kondisi saat ini. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Pak Jokoner Kanto untuk bisa memakai secara lugas dan terperinci. Pada Pak Jokoner Kami persilahkan. Baik, matuluan Pak Denny, Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dipertemukan dengan Bapak dan Ibu, meskipun melalui virtual. Tapi wajah-wajah Bapak-Ibu kelihatan. Izinkan saya menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Kelihatan ya Bapak-Ibu? Baik, saya jurunya adalah Kebijakan Merdeka Belajar, Kamus Merdeka, Prospek, dan Tantangan. Saya menyiapkan sekitar 40 slide. Semoga bisa selesai nanti pukul 11. Nanti sisanya untuk tanya-jawab. Bapak-Ibu sekalian, ini visi pendidikan Indonesia 2035, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berahlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Kemudian ini dari Pak Nadiem atau Mas Menteri, Merdeka Belajar, Kamus Merdeka, itu intinya adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. di birokratisasi, kemudian dosen juga dibebaskan dari birokratisasi yang rumit, dan mahasiswa diberi hak atau kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini konsep yang disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi ini sekalian, konsepnya ini, jadi memberi hak belajar tiga semester di luar prong studi. ininya di sini. Jadi konsep Merdeka Belajar itu adalah sebuah kebijakan dari menteri atau kementerian untuk memberi hak belajar tiga semester di luar prong studi. Pada mahasiswa, dengan tujuan mendorong mereka untuk menguasai berbagai kelemuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kemudian mengapa ini dicetuskan, kebijakan ini? Tidak lain adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kayut atau connected dengan kebutuhan zaman. Link and match yang dulu hanya berlaku untuk dunia kerja, sekarang berubah. Tidak hanya di dunia industri dan dunia kerja, tapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Dan kita mungkin merasakan saat ini, begitu cepat dalam dua tahun terakhir ini. Oleh karena itu, perkuatan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta secara optimal dan relevan. Tujuannya apa? Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkeperibadian. Program-program experiential learning dengan jadul yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa, mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan paketnya. Ini sebenarnya adalah buku panduan Merdeka Belajar Kamus Merdeka tahun 2020. Asumsinya apa sekalian? Asumsinya adalah bahwa kebijakan ini mampu atau bisa memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasannya. Asumsinya adalah bahwa pembelajaran dapat terjadi dimanapun, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tapi juga di desa, di industri, di tempat kerja, di lokasi pengabdian pada masyarakat, pusat penelitian, dan di masyarakat. Seperti nanti tercermin di dalam programnya. Jadi belajar tidak hanya di ruang kelas, di kampus. Seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, belajar bisa dari masing-masing melalui online learning. Jenis programnya ada empat. Yang pertama ini adalah kemudahan pembukaan program studi baru, ini bukan perusahaan kita. Perubahan sistem akreditasi perusahaan tinggi, ini juga bukan perusahaan kita, tapi saya ingin memberi informasi untuk sekalian, bahwa nanti terkait dengan akreditasi, ini mungkin tahun 2021, insya Allah, paling telat nanti pertengahan 2021, nanti akreditasi program studi tidak lagi di bawah BAN PT, tetapi berada di LAMDIK. LAM itu sehingga tanda di Lembaga Akreditasi Mandiri Kependdikan. Kebetulan saya menjadi diwan pengawas di situ, dan saya ikut menyusun instrumen. Jadi ini sudah, instrumen sudah relatif 90% jadi, jadi nanti bisa digunakan pada awal tahun 2021. Kemudian yang ketiga ini, kemudahan perusahaan tinggi negeri menjadi PTN berbaraan hukum, dan yang terakhir yang nanti menjadi topik kita adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Ini secara visual, jadi nanti kita hanya bicara di sini saja, yang nomor 4 ini, yang lainnya ini tidak kita bahas. Sekarang landasan hukum, kebijakan mendekat belajar. Ini ada di dalam Premendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 18 ayat 1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksamakan dengan cara 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perkaraan tinggi sesuai dengan masa dan beban belajar. Ini seperti yang sekarang ini, Bapak sekalian. Jadi yang nomor 1 ini seperti yang sekarang ini. Jadi, mengikuti seluruh proses pembelajaran di program studi di mana mahasiswa itu mendaftar. Atau yang kedua ini, ini yang ditawarkan oleh Mas Menteri, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Jadi, sebagian di dalam program studi dan sebagian di luar program studi. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. Satuan kredit semester sama dengan yang lalu. Hanya nanti saya jelaskan ada implikasi yang harus ditanggung apabila kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka ini dijalankan. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran di luar program studi itu seperti apa? Ini ada empat pilihan. Yang pertama, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Berarti kalau ada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Majapahit, maka nanti yang pertama ini itu ada di situ. Jadi, masih dalam program studi. yang kedua, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi, yang kedua ini produknya sama, tetapi perguruan tingginya berbeda. Kalau yang pertama tadi, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Ini bisa di dalam fakultas, bisa di luar fakultas. tapi kalau yang nomor dua ini, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi, bisa saja sama-sama program studi pendidikan bahasa Inggris, tapi nanti di luar Universitas Islam Majapahit. Yang ketiga adalah pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Dan terakhir adalah pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Non itu bisa berarti di industri, bisa di masyarakat, di kelompok-kelompok masyarakat, dan seterusnya. Nanti kita elaborasi. Kemudian, akibat dari ini, buat sekalian, akibat dari adanya putir nomor dua, kemudian tiga dan empat, bahwa pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Maka konsekuensinya ini perlunya ada kerjasama antara lembaga. Maka proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain terkait, dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester atau kredit transfer. Kredit transfer atau transfer kredit. Maka kewajiban perguruan tinggi adalah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban studi mahasiswa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ini paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Ini artinya bahwa kebijakan merdeka belajar itu diterapkan untuk mahasiswa semester 5. Tidak boleh dari kurang dari 4 ini. Karena ini paling sedikit 4 semester. Berarti yang kelima ini baru boleh pindah gitu ya. Dan paling lama 11 semester. Ini artinya kalau yang 11 semester ini berarti kan tidak sempat keluar. Kemudian yang kedua ini artinya yang nomor 1 ini adalah yang mengikuti jalur-jalur yang seperti sekarang ini. Yang nomor 2 ini begini. 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perpuluhan tinggi yang sama. Jadi 3 semester tadi sekalian itu 1 semester itu di perpuluhan tinggi yang sama tapi yang 2 semester itu di luar perpuluhan tinggi. Saya saya ulangi nomor 1 tadi adalah paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Ini seperti mengikuti konfensi yang berlangsung. Nomor 2 1 semester atau dengan 20 SKS bahkan pembelajaran di program studi ada perpuluhan tinggi yang sama. Ini masih dalam 1 perpuluhan tinggi saya beda prodi. Kemudian yang nomor 3 paling lama 12 semester atau setara dengan 41 semester merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perpuluhan tinggi yang berbeda atau pembelajaran pada program studi yang berbeda di perpuluhan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perpuluhan tinggi yang terisa katakan di industri di masyarakat di desa di kelompok-kelompok penelitian ada delapan bentuk perbedaan melakukan magang atau perkerjaan mengajak di satuan pendidikan mengikuti pertukaran mahasiswa melakukan penelitian melakukan kegiatan kewirausahaan membuat studi atau proyek independen dan yang terakhir mengikuti program komensial semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dosen tidak boleh sendirinya kampus diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru ini berapa sekalian ada pertukaran pelajar ada magang untuk protek kerja ada asistensi mengajak di satuan pendidikan manusiaan sebelum kegiatan ini dilaunching oleh mas menteri kami saya sempat menjadidikan periode 2015 2019 waktu itu kami selalu mengirim ini sejak 2016 sampai sekarang kami mengirim setidaknya 40 mahasiswa ke tujuh negara dalam rangka pertukaran mahasiswa jadi tujuh negara itu misalkan di ada di Thailand Singapura Malaysia Malaysia kemudian Vietnam kemudian di Taiwan Jepang dan Australia kegiatannya itu yang sebagian besar itu adalah praktek mengajar di sekolah mitra di tempat tujuan jadi kalau misalkan di Thailand nanti ada di tempat di sekolah mitra dari perluan tinggi yang jadi misalkan TRU Raja apa-apa TRU itu agak lupa saya jadi Raja Pak University seperti ini juga mengirim kami itu yang pertama jadi praktek yang kedua adalah makang industri dan seterusnya jadi kami sebenarnya sudah mulai melakukan itu hanya dalam skala yang pendananya ini terbatas dimungkinkan yang namanya pertolongan penting misalkan kami punya asosiasi forcom forkomunikasi pembina pulang penegas sepakat kami mengikuti konferensi kuliah-kuliah umum di masing-masing prodi dan seterusnya jadi ada pilihan-pilihan yang nanti bisa dipilih sekalian kemudian ini strategi belajar mendekat belajar ini dari semula seperti apa menjadi apa ini cukup beberapa misalkan belajar sebagai kewajiban menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ini teori sekalian pada prakteknya masih ada di antara warga kita yang belajar itu masih menjadi kewajiban saya kebetulan pernah berkunjung di beberapa daerah 3T terdepan tertinggal keluar di kemudian di daerah pulau parang pulau parang itu masih 4 jam dari jepara kita naik bus saya juga pernah di daerah landak land of dayak di daliman itu masih kira-kira diajak apa misalkan itu sekolah itu menjadi sesuatu yang dipaksakan maka kemudian ketika belajar sebagai kewajiban menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ini tantangan bagi kita sekali ini tantangan bagi kita kemudian sistem yang tertutup pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri menjadi sistem terbuka kerjasama antar pemangku kepentingan misalkan di dalam makin di luar pemangku sebagai penyakit informasi kegiatan belajar ada kegiatan ada motivator ada counselor sebagai sumber informasi dan seterusnya kemudian pedagogi berbasis konten kurikulum dan penilaian ini pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian jadi ini kompetensi based curriculum kemudian pendekatan satu ukuran untuk semua one size fits all menjadi pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berusaha pada siswa jadi bagi teman-teman bahasa Inggris mengenai yang namanya post method era post method era bahwa keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak hanya bergantung pada suatu metode tapi dari beberapa metode disini maka disini dikatakan pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berusaha pada siswa ini sudah barang pasti akan memerlukan metode atau strategi yang beragam tidak hanya satu untuk semua kemudian pembelajaran tatap muka atau manual ini bisa pembelajaran memanfaatkan teknologi seperti yang sekarang kita lakukan ini saya mengajar menggunakan google meet kemarin pakai zoom sekarang pakai google meet yang tidak berbatas kemudian program-program didorong oleh pemerintah sekarang program-program yang relevan dan industri kemudian administrasi dan peraturan yang membebani menjadi kebebasan untuk berinovasi dan terakhir adalah ekosistem yang didorong oleh pemerintah menjadi sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan strateginya disini ini pertama menerapkan kolaborasi jelas sekarang kita tidak bisa sendiri sekalian jadi kalau mau berkembang monggo ini berkolaborasi saya sekali lagi merasa senang ketika menjadikan itu bisa merintis kerjasama tidak saja dalam luar negeri sampai tujuh negara jadi program kami itu ada lima sekalian ada namanya pertukaran mahasiswa asing namanya overseas student exchange jadi pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa asing kemudian pertukaran dosen overseas lecturer exchange jadi mereka kita undang mengajar di UNS dan UNS pun juga mengajar di negara lain jadi pertukaran pelajar atau mahasiswa kemudian pertukaran dosen kemudian ada namanya join conference join conference misalnya ketika kami mengadakan konferensi itu timbul hari itu ada 70 mahasiswa S2-S3 dari UKM itu ikut ke Indonesia itu masih offline dulu demikian juga pembinaannya juga datang demikian juga kami juga pernah diundang ke Thailand TAPSATRI Bajabat University kemudian meningkatkan kualitas guru dan dosen sudah perang pasti nanti ini dengan teacher professional development kemudian membangun platform pendidikan national professor teknologi yang berbasis kepada seswa yang interdisipliner relevan berbasis proyek dan kolaborator sekarang ini kita sudah merasakan pentingnya kita meningkatkan mulai guru bayangkan kalau kita masjid online kemudian guru ini tidak berkualitas guru tidak bisa mendesain pembelajaran tidak melakukan namanya instruction design ya payah nanti seperti ini kemudian memperbagi curriculum nasional pedagogia penilaian nanti akan ada penyederhanaan curriculum nanti akan dilaunching pada tahun 2022 nanti bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan curriculum 2013 kita punya tradisi 10 tahun sekali kita berubah curriculum nya tadinya curriculum 75 84 94 2006 2013 buddha nanti ada 2023 termasuk perguruan tinggi nanti juga harus beradaptasi dengan itu dan seterusnya buat sekalian dan seterusnya baik kemudian yang tadi saya sampaikan itu relevan dengan cara bekerja di masa depan dimana adanya jenis pekerjaan baru sebagai contoh yang sangat konkret sekalian dulu kalau kita ini mau makan di restoran kita harus keluar tapi sekarang bisa go food ada go food ada go setelah itu ada go clean kami pernah mengundang tiga kali jasa pembersih rumah mulai dari menyapu ngepel kemudian membersihkan kamar mandi kalau tidak salah satu jamnya itu 70 ribu ini kan pekerjaan yang dulu belum pernah ada oke kemudian tenaga kerja multi generasi dan beragam kemudian tidak dibatasi struktur dan tempat kira-kira online sehingga bisa kerja di manapun bisa di kantor bisa di rumah bisa di manapun kemudian karya ditentukan oleh pekerja bukan oleh perusahaan maka ini kembali pada orangnya masing-masing ya gitu kemudian teknologi penyederhanaan pekerjaan sehari-hari dengan membangun pekerja dengan efisien ini digitalisasi dan otomatisasi konsekuensinya nanti Bapak-Ibu sekalian akan banyak orang yang tidak pekerja satu contoh begini aja satu contoh dulu yang namanya jalan tol saya ulangi jalan tol itu ada yang menunggu ya sekarang tidak ada ini sudah berapa ribu yang akhirnya keluar ya meskipun enggak tahu ya sekarang ya saya tahun 2017 itu ke Jepang ya itu masih ada penjaga tol jadi di setiap ini gaduh tol itu masih ada orang yang nari duit itu itu masih di di Jepang ya dan orangnya tua-tua karena Jepang itu kurang tenaga kerja sehingga yang yang sudah pensiun-pensiun itu ditarik kembali sehingga nanti kalau digitalisasi dan otomatisasi nanti berjalan maka bukan tidak mustahil akan ada pengurangan tenaga kerja kemudian data memberikan pemahaman lebih baik tentang berlaku dan kualitas bekerja ini cara kemasa depan artinya mau tidak mau tersiap sekalian mau tidak mau tersiap sekarang ini contoh yang paling paling baru ya dengan adanya pandemi ini ternyata kita sangat apa dibantu dengan teknologi kita bisa mengajar dari rumah kita bisa mengadakan workshop dari rumah masing-masing jadi ke depan barangkali kampus itu mungkin itu tidak dianggap penting karena belajar bisa dilakukan dari rumah masing-masing melalui dunia maya berikutnya adalah ini apa tugas perguruan tinggi dalam konteks kebijakan merdeka belajar yang pertama adalah memfasilitasi hak mahasiswa agar mereka dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS atau dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester atau setara dengan 20 SKS yang kedua menyusun kebijakan atau perdomaan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi dan terakhir membuat dokumen sesama ini tugas perguruan tinggi jadi memfasilitasi kemungkinan adanya kebijakan merdeka belajar di kampus merdeka ini tugas fakultas ini menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa di Nasprodi jadi menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa di Nasprodi yang kedua menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra yang relevan menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra yang relevan dan menyiapkan dosen pemimpin ini tugas fakultas ini tugas prodi sekalian menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka nanti kita bahas lebih lanjut kita itu baru saja pindah dari KBK kompetensi base curriculum yang dimulai dari tahun 2002 sampai 2012 seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 12 tahun 2012 kemudian adanya purpose nomor 8 tahun 2012 Nangka KNI kemudian juga keluarnya SNDICTI nomor 49 tahun 2014 itu menjadikan kurikulum itu dari kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum program tinggi disitu kemudian peraturan itu sedemikian cepat satu contoh SNDICTI SNDICTI itu tadinya belum ada tadinya belum ada kemudian diadakan itu pertama kali peremen dikbut atau apa ya yang 2014 itu masih jamannya Pak SPJ itu dulu namanya apa itu nomor 49 tahun 2014 kemudian belum genap setahun sudah diganti lagi menjadi peremen dikbut nomor peremen SNDICTI nomor 44 tahun 2015 kemudian diadindu menjadi peremen SNDICTI nomor 50 tahun 2018 dan terakhir ini adalah peremen dikbut nomor 3 tahun 2020 sehingga dalam waktu 5 tahun itu SNDICTI itu sudah diubah selama atau sebanyak kali yang kedua adalah memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas lodi dalam bulan tinggi ini tidak mudah kemudian menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar komstudi dan luar peninggi beserta persyaratannya kemudian yang keempat melakukan ekwivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar kodi dan luar program tinggi dan terakhir ini jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar kodi dan luar tinggi maka disiapkan mata kuliah daring seperti kita ini ini tugas prom studi ini tugas mahasiswa merencanakan bersama dosen pemimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar program studi mendaftar program kegiatan di luar prodi melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada dan mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada ini contohnya bapak sekalian ini contohnya jadi ini tadi contohnya jadi kalau misalkan kita mengambil salah satu program tadi nomor satu adalah pertukaran mahasiswa maka ini mahasiswa ini pertama-tama mendaftar pertukaran pelajar kemudian mengikuti seleksi peserta kemudian diterima maka mahasiswa ini melakukan pertukaran pelajar kemudian dievaluasi ini dievaluasi oleh dosen pemimping kemudian dinilai kemudian nilai itu dikonversi menjadi nilai yang setara dengan yang kita miliki kemudian baru dilaporkan di PDD jadi seluruh kegiatan itu kira-kira seperti ini ini contoh lain kegiatan magang atau internship ini mahasiswa mendaftar magang kemudian mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme yang ada kemudian mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh perubahan tinggi atau industri kemudian mahasiswa ikut magang kemudian ini proses penilaian masih dapat nilai kemudian dikonversi menjadi dalam SKS kemudian setelah itu ya dituangkan dalam KRS dan KHS ini ini contoh-contoh dari kegiatan ini contoh SKS ini kan 20 SKS ini contoh jadi nanti ketika ada 3 semester itu berarti nanti ada 3 x 20 SKS jadi kalau misalkan ini contoh magang misalkan ini nanti Bapak Ibu atau kita harus merumuskan kompetensi-kompetensi yang memang diperlukan bagi mahasiswa saat ini jadi kalau ini magang misalkan ini ada hard skill dan soft skill hard skill adalah merumuskan permasalahan keteknikan ini kebetulan di proditeknik menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan dan kemampuan sintesa dalam bentuk desain sedangkan untuk soft skill ini kemampuan berkomunikasi kemampuan bekerjasama kerja keras kepengiliran dan kreatifitas ini masing-masing di SKS kalian lihat 3 dan 4 tapi nanti terserah Bapak Ibu selagi terserah kepada Bapak Ibu ini hanya contoh saja ini hanya contoh jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menyusun kurikulum Merdeka Belajar ini itu mulainya sementara berapa mulainya sementara 5 jadi seolangi tadi di dalam undang-undang atau di premen dikbut dikatakan bahwa program Merdeka Belajar itu maksimal 3 semester 1 semester di perguruan tinggi setempat dan 2 semester di perguruan tinggi lain dan kemudian ini yang harus disusun oleh Bapak Ibu ini ini harus disusun oleh Bapak Ibu dan ini berat berarti artinya begini nanti saya jelaskan lebih lanjut apa implikasi kebijakan Merdeka Belajar terhadap kurikulum apa akibat dari adanya kebijakan itu jelas bahwa Prodi termasuk Purini dan teman-teman ini harus merekonstruksi kurikulumnya agar dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah di program studi lain dan mahasiswa program studi lain yang akan mengambil mata kuliah di program studi tersebut jadi merekonstruksi kurikulum kurikulum tanpa tahu kurikulum ini sudah refreshing kurikulum pentingan tinggi adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajar serta cara yang digunakan sebagai perdoman penyenggeran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelidikan tinggi ini undang-undang nomor 12 tahun 2012 ini masih berlaku nah siapa yang menyusun nanti itu program studi jadi perbedaan antara dikdas men dan dikti itu beda banget ya jadi kalau sama-sama apa namanya menyusun kurikulum kalau dikdas itu penyusun kurikulum itu 10 tahun sekali saya katakan ada dari 75 84 94 2004 2013 dan nanti 2022 itu setiap setiap apa 10 tahun sekali kurikulum di dikdas pendidikan dasar dan menengah jadi SD SMP SMA SMK itu berubah tapi kalau diperlukan tinggi itu S1 ini untuk S1 itu paling lambat itu 5 tahun sekali saya ulangi perubahan kurikulum itu kalau diperlukan tinggi di S1 itu paling lama 5 tahun harus sudah mulai di peromba kenapa apa asumsinya SMP itu kan 4 tahun sekalian sehingga ketika sudah 5 tahun sudah mengeluarkan sudah meluluskan maka dinilai ulang ditunjuk kembali berubah nanti kalau S2 beda lagi S3 beda lagi R3 beda lagi jadi kalau S1 itu adalah 5 tahun sekali maksimal ke paling lama kemudian berikutnya ini program studi sebagai penyusur kurikulum nah ini sekalian ini saya dulu pernah menyampaikan pada Mbak Rini kalau tidak salah ini jadi yang disebut dengan dokumen kurikulum itu isinya ini bukan sekedar daftar mata kuliah saya ulangi bahwa dokumen kurikulum itu isinya minimal seperti ini bukan sekedar daftar mata kuliah jadi ada identitas program studi ada kondisi pelaksanaan kurikulum saat ini ada SKL ada CPL ada penerbangan kajian ada pembentukan mata kuliah ada distribusi mata kuliah tiap semester ada RPS ini saya bayangkan dok sekalian kalau penyusur kurikulum itu ini sekitar 600 sekian halaman ya dengan asumsi bahwa seluruh mata kuliah jadi misalkan penyusur mengambil minimalis 144 SKS diambil skripsi itu 6 SKS sehingga tinggal tinggal berapa itu tinggal 38 SKS kalau satu mata kuliah itu 2 SKS berarti ini ada 70 berapa 70 sekian eh maaf ada 69 mata kuliah ya kalau misalkan kalau misalkan satu mata kuliah itu 10 halaman maka jadi setiap mata kuliah ada RPS jadi kalau satu mata kuliah satu RPS itu ada 10 halaman berarti nanti kalau ada 69 mata kuliah itu ada 600 90 halaman maka saya perkirakan ada 700 sekian halaman kurikulum ini yang lengkap itu sehingga nanti ini akan ditaruh di ruang dosen di ruang kaprodi siapapun bisa melihat ditaruh di ruang kurikulum nah kemudian ini cara menunjuk kurikulum ini Bapak Ibu sudah tidak asli lagi dimulai dari tahapan ini mulai dari menengah profil lulusan tapi ada namanya need analysis ada konteks analysis dan seterusnya nanti ini ada profil lulusan untuk misalkan begini profil lulusan itu kalau seseorang kuliah di program studi pendidikan bahasa inggris di Universitas Islam Majapahit misalkan itu jadi apa jadi kalau misalkan jadi guru bahasa inggris ini profil lulusan maka apa JPL-nya ini untuk bisa menjadi guru apa yang akan di apa apa yang dikuasai apa yang dikuasai kemudian setelah itu kemudian ada bahan kajian di sini ini isinya nanti adalah misalkan untuk menjadi guru yang bagus diperlukan kemampuan berbahasa inggris yang bagus maka ada grammar ada speaking ada listening ada reading and writing ada linguistik macam-macam di sini kemudian di apa namanya di maaf CPL ini CPL ini apa namanya ada empat ada pengetahuan ada sikap ada pengetahuan ada lalu umum ada ketama khusus jadi untuk menjadi apa namanya nanti untuk menjadi guru itu diperlukan sikap untuk apa pengetahuannya itu apa saya yakin di tempatnya panjaringan sudah punya CPL yang lengkap kemudian nanti CPL ini di di menjadi bahan kajian kemudian baru mata kuliah contoh bahan kajian itu misalkan ada linguistik ada language skill ada pendidikan dan seterusnya kemudian mata kuliah baru setelah itu ada RPS kemudian ini rambu-rambu penentuan malah kuliah penentuan jumlah mata kuliah berikut beban SKS-nya itu apakah hanya 144 SKS atau lebih dan penempatan mata kuliah mata kuliah tersebut dalam semester terkait dengan kebijakan tersebut terkait dengan kebijakan lembaga baik itu program studi fakultas dan atau universitas seperti misalnya kebijakan angka efisiensi edukasi atau AE sebagai contoh misalnya apabila suatu program studi menginginkan agar mahasiswanya lulus tepat waktu 4 tahun sebaiknya program studi tidak menempatkan mata kuliah teori di semester 8 maksimal di 7 oke nah selamat saja ini sekarang apa kelebihan kebijakan Merdeka Belajar Kamas Merdeka sekalian kelebihannya adalah bahwa mahasiswa ini dapat mengembangkan kompetensinya secara lebih optimal karena boleh jadi program studi yang saat ini diambil itu bukan merupakan pilihan pertama dan itu yakin itu nyata setiap kali kita menerima saya selaku dikan waktu itu selalu menanya pada mahasiswa itu apakah ini pilihan pertama Anda jawabannya ada sejumlah mahasiswa yang mengatakan tidak sehingga ketika mereka kuliah di bahasa Inggris kemudian mereka tidak merasa optimal optimum kemudian dia mengambil mata kuliah di tempat lain itu bisa memperkaya bisa memperkaya kompetensinya bisa memperkaya wawasannya ini kelebihannya tapi apa kelemahnya ini ini kelemahnya ini kelemahnya adalah penguasaan mahasiswa terhadap suatu bidang ilmu saya ulangi penguasaan mahasiswa terhadap suatu bidang ilmu terutama core keilmuan yang berjadi tidak bisa maksimal karena beban minimal yang disediakan misalnya 144 SKS berkurang demi memenuhi keinginan dan atau kebutuhan mahasiswa di luar program studi di mana mereka saat ini belajar ini sebagai gambar untuk sekalian karena ada mata kuliah di tingkat universitas ini paling tidak itu di UNS ada 10 karena dari yang pertama ini saja ini MKU itu di undang-undang nomor 12 itu ada 4 atau 5 ada Pancasila ada keluarga negaraan ada pendidikan agama ada bahasa Indonesia itu yang diundang-undang kemudian universitas itu akan memberikan ciri khab lagi jadi kalau di UNS ada kewirausahaan ada IAD ada IP ada inklusi itu di UNS jadi paling tidak ada 10 mata kuliah yang kalau itu masing-masing 2 SKS berarti ada berapa 20 SKS berarti 144 SKS kemudian dikurangi menjadi 20 SKS tinggal 124 SKS kemudian ini ada mata kuliah tinggal fakultas jadi misalnya ada ada mata kuliah pendidikan perkembangan serta didik ada bimbingan counseling ada macam-macam katakanlah itu 5 mata kuliah 5 mata kuliah berarti 10 SKS berarti 124 dikurangi 10 menjadi berapa 114 SKS kemudian diambil skripsi 6 tinggal 108 108 108 itu sekalian kalau misalnya kurikulum kurikulum studi harus mengakomodasi mata kuliah di tingkat ya tadi tinggal 108 apabila mata kuliah program studi masih dikurangi dengan mata kuliah di program studi lain dengan bebet 20-60 SKS maka bebet mata kuliah keemuan menjadi terkurang jadi tadi ketika kita mengambil 144 SKS sebagai sebuah paket kita dikurangi mata kuliah di tingkat universitas dan fakultas itu 30 SKS berarti tinggal 114 SKS itu misalkan dikurangi 60 itu berarti tinggal berapa itu sekalian ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan 60 SKS itu masih sama-sama bahasa Inggris enggak masalah ini ini tantangannya jadi bayangkan kalau 114 dikurangi 60 berapa sekalian ini berarti tinggal 50 sekian SKS itu kalau misalkan kita akan mencetak tanda petik kalau guru bahasa Inggris dengan hanya 50 atau 60 SKS sekian itu kira-kira bisa enggak ini menjadi pertanyaan besar bagi kami di UNS artinya ini yang tadi saya katakan challenge ada namanya opportunities dan ada challenge di sini challenge maka ini perlu hati-hati betul jangan sampai nanti korb ilmuwan kita itu berkurang gara-gara mahasiswa pada mengambil mata kuliah lain seperti yang kami duga laris-maris nanti misalkan teknologi itu jelas laris jadi boleh jadi nanti mahasiswa itu akan berbondong mengambil teknik informatika misalkan teknik informatika atau yang sejenis dengan itu misalnya ini yang menjadi kekhawatiran kami di UNS sekalian selain ini dulu zaman saya kalau zamannya panjir mungkin tidak akan mengalami saya itu masuk di UNS tahun 80 waktu itu ada namanya mayor minor kebetulan saya mengambil mayor bahasa Inggris dan minornya bahasa Indonesia ini masih klop dan bebet untuk masing mata minor itu 20 SKS jadi seandainya misalkan saya mengambil minor itu tidak relevan pun ketika diambil 20 SKS itu masih belum terasa tapi tapi kalau diambil 60 SKS ini baru menjadi sangat terasa nanti korogelman kita akan berkurang oke untuk sekalian di negara-negara lain ini memang juga terjadi namanya perubahan sistem pendidikan ini satu contoh misalkan saya ambil di perubahan tinggi di Korea Selatan itu ada namanya proyek BRIN Korea 21 plus untuk perubahan tinggi terlama ini ada infrastruktur penelitian yang lebih baik dan kompetensi berbasis kreativitas kalau di Singapura itu apa di sini fokus pada pembelajaran berbasis pengalaman sekalian saya tahun 2017 pernah mengikuti pelantian manajemen di Penanyang Politeknik Singapura di sana itu begini misalkan itu untuk dapat menjadi dosen untuk dapat melamar menjadi dosen itu seseorang harus memiliki pengalaman kerja di industri selama 5 sampai 8 tahun saya ulangi untuk bisa menjadi dosen di Politeknik di Singapura seseorang harus punya pengalaman kerja di industri selama 5 sampai 8 tahun maka dosen di sana itu apa yang dikatakan itu apa yang pernah dilakukan di situ itu contoh oke kemudian ini di di Tiongkok atau di Cina ini ini misalnya menarik siswa internasional ini ada teman saya yang menjadi dosen di sana memang betul jadi mereka itu menarik dosen-dosen dari luar negeri yang ternama disuruh mengenjat kompetensi dari sesuai ini ini beberapa apa namanya beberapa pengalaman ini keralahin tentang bagaimana mereformasi sebuah dida pendidikan baik sekalian ini di UAN sendiri kalau nanti di tempat penjenangan itu akan kami juga akan jadi secara umum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di UNS itu tertuang di dalam Rota Direktur nomor 1 tahun 20 Juli tentang penelengganan dan pengelolaan program Sarjana jadi baru kemarin disahkan ini saya ikut membuat ini jadi baru 30 Juli kemarin ini Agustus September jadi baru 2-3 bulan yang lalu maka kami punya tugas ini sekalian ini program studi Sarjana sedang merekonstruksinya sampai dengan akhir Oktober hasil konstruksi kurikulum program studi tersebut akan dievaluasi oleh LPPMP ini lembaga pengembangan dan penyelam untuk pendidikan pada Minggu 1 dan 2 November 2020 harapannya nanti bulan Desember 2020 kurikulum sudah disahkan rektor dan diterapkan mulai 19 Juli 2021 jadi kalau kami di Forkom itu memang sekarang ini belum siap masih pada tata-tata masih tata-tata jadi sama dengan milik panjangan demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati apa yang dapat saya sampaikan mungkin nanti ada tanya-jawab tentang itu kembali kepada moderator Pak Denny Matelun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pertanyaan ada pertanyaan terkait tentang topik yang dibahas oleh Pak Joko kami persilahkan ini kalau saya bertanya dulu Pak Denny ya siap kira-kira saat ini posisi dari prodi Bahasa Inggris itu seperti apa menyikapi kebijakan Merdeka Belajar Kamu Sepertika ini baik-baik kami langsung ke Bu Rini silahkan Bu Rini yang pemanggu Pak Prodi silahkan Bu Rini terima kasih Pak Denny bisa diulangi Prof untuk pertanyaannya jadi posisi ini posisi prodi Bahasa Inggris di Mojopite ini dalam rangka merespon kebijakan ini seperti apa apakah sudah mulai bergerak atau masih wait and see atau seperti apa oh ya sebentar jadi seperti ini Prof soalnya saya masuk oh ya jadi seperti ini Prof karena sebenarnya ini juga mau tidak mau akhirnya pada saat kemarin ada hibah program pekerja sama NBKM itu memang universitas meminta program today yang berakreditasi B untuk mengajukan proposal hibah alhamdulillah dari di Universitas Salah Salah Satunya program jadi komitmen dari Universitas untuk segera mempersiapkan segala dokumen dokumen untuk persiapan pelakanaan MCMBKM di semester depan karena memang kalau komitmen menyangkut hibah otomatis di semester depan gitu Pak gitu Prof jadi walaupun program studi di UNIM ini Universitas Salah Jambahit dapat hibah atau tidak mendapat hibah itu semuanya memang diminta untuk mempersiapkan implementasi MPKM untuk semester depan jadi kami beberapa bulan ke depan ini mempersiapkan diri kalau dari prode otomatis mempersiapkan diri terkait dengan rekonstruksi kurukulum kemudian selain itu juga dari universitas juga mempersiapkan terkait dengan kebijakan kebijakan serta panduan-panduan akademi terkait implementasi MPKM jadi semacam itu kalau sekarang ini ya saat ini itu sudah sampai dimana saat ini detik ini sudah sampai dimana persiapannya jadi jadi untuk rencananya memang segera untuk dilaksanakan kegiatan untuk pengembangan kurikulumnya jadi memang dari pihak universitas khususnya tim pendamping kurikulum ada tim pendamping kurikulum sendiri jadi ingin menjelarakan pengembangan kurikulum memang tidak spesifik satu prodi tapi di semua prodi di universitas jadi memang harapannya memang yang sepertinya dokumen yang harus banyak dipersiapkan memang di dokumen kurikulum jadi memang waktu kami pun sangat terbatas hanya hingga tahun akhir tahun ini jadi memang sedang persiapkan untuk itu baik semoga lancar ya oke terima kasih oke saya langsung sambung bertanya jadi memang dikatakan kalau tiga semester itu sudah di luar prodi jadi empat semester itu sudah matakulai seluruh prodi sedangkan dimulai dari semester lima itu sudah di luar prodi untuk perangannya apakah memang harus maksimal 20 SKS apakah memang keempat lima enam tujuh itu maksimal 20 SKS memang kan kalau saya mungkin apakah minimal itu apakah ada minimal atau jadi itu kan maksimal jadi pertama ini pertama yang perlu dipahami yang namanya 3 semester itu kan hak benar kan hak boleh tidak diambil kan boleh tidak diambil sehingga nanti kalau ada mahasiswa yang tidak mengambil ya boleh saja jadi katakanlah nanti ada di prodi ini katakanlah ada 20 mahasiswa atau 30 mahasiswa berarti 30 minyaknya 10 itu tidak apa-apa itu dijamin permen dikebut itu kan yang 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 tadi pasal tadi kan ada dua pilihan kan yang pertama itu tetap seperti-seperti biasa yang dua baru jadi ini yang mau dipahami sehingga artinya yang berarti nanti akan ada dua kurikulum kira-kira kurikulum seperti ini ada menu dua menu jadi dua menu yang satu adalah untuk menu yang memang tidak tidak diambil oleh mahasiswa tapi nanti ada menu yang kedua yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa yang akan mengambil kebijakan ini yang pertama yang kedua saya khawatir ya khawatir kalau sampai 60 SKS diambil di luar di semua itu saya ngeri ngeri benar sedangkan bahasa inggris saja itu kalau ketika masih 144 saya itu kemampuannya seperti itu ya benar saya cenderung begini ya saya cenderung misalkan mahasiswa itu didorong untuk mengambil ya prodi yang sama ya itu prodi bahasa inggris tapi di prodi lain oke ini siwanya pendalaman disitu jadi nanti ini agak urek ya agak urek disitu ya urek itu artinya diarahkan diarahkan jadi saya saya bayangkan saya bayangkan begini ya kalau misalkan mahasiswa punya 60 SKS ya itu yang yang 40 SKS ya itu dipaksa ambil bahasa inggris ya atau ambil empat mata mulih yang terkait dengan bahasa inggris ya yang 20 itu boleh tidak bahasa inggris tapi harus terkait misalkan apa ambil informatika ya itu itu insya Allah lebih safe gitu ya daripada misalkan katakanlah begini mahasiswa bahasa inggris kemudian mengambil ekonomi ya mengambil apa ya mengambil prodi-prodi yang sekiranya tidak terkait dengan bahasa inggris itu saya khawatir itu maka disini peran prodi untuk menyediakan menu itu jadi penting banget ya ini terlalu diperhatikan jadi harus menyiapkan dua menu jadi memang tidak mungkin bisa dipaksakan untuk MBKM semua soalnya soalnya aturannya kan begitu hak ya nah kecuali kalau Pak Rektor atau WS1 itu memaksa begitu ini kan ini kan kebijakan-kebijakan seperti itu jadi ada mahasiswa yang memang boleh tidak mengambil ada yang boleh mengambil disitu sedangkan untuk terkait program-program itu sebenarnya kan sepemahaman saya itu kan mau klaim kegiatan sebenarnya yang sudah kita lakukan contohnya mungkin kalau PPL itu kan bisa dikategorikan ke asistensi mengajar sedangkan kalau KKN kan G membangun desa bisa maka kan begini jadi nanti gini tidak semua mata kuliah itu adalah mata kuliah korke ilmuwan prodi gitu kan seperti KKN kan mata kuliah universitas benar ya enggak kemudian PPL itu kan mata kuliah fakultas fakultas tapi bisa kita klaim kalau itu program MDKM bisa oleh karena itu justru cenderung itu cenderung itu yang sudah aja saya ingin yang sudah jadi maka itu sudah ada artinya saya berkepentingan untuk mempertahankan korke ilmuwan itu sebanyak mungkin jangan digerogoti taruh betik ya untuk kegiatan ini gitu jadi kalau PPL itu kan berapa SKS tempat SKS KKN berapa SKS dan itu maksimal kan tadi kan dikatakan maksimal jadi pemboleh kurang dari itu benar jadi ini intinya saya selaku akademisi dan selaku orang yang paham betul bagaimana kondisi di lapangan itu saya sangat berkepentingan untuk tetap merawat bagaimana supaya lulusan itu nanti bisa memiliki kompetensi bahasa yang bagus ini itu intinya jadi jangan direcoy dengan mata kuliah yang tidak relevan itu saja bagi saya kepentingan saya maka nanti apa namanya saya jadi yang yang sudah ada itu diklaim saja itu sebagai mata kuliah untuk KDK Belajar itu KKN Terus kalau nanti Pertukar Belajar kalau di UNN kan ada sampai di luar negeri kan itu kan itu pun kan juga hanya satu produk hanya dua mahasiswa artinya tidak semua mahasiswa mengikuti itu gitu oke 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 secara kait ini Prof kalau begitu kalau sorry kalau seumpama di semester lima itu masih tetap ada mata kuliah mata kuliah prodi tapi di dalam prodi itu tidak tidak diperkenankan oke jadi jadi mensiasatinya di prodi yang sama tapi di luar PT kalau diatur kan semester lima itu kan itu kan sudah selesai ya satu semester yang pertama itu itu kan di prodi lain di prodi yang sama itu kan bisa di dalam fakultas yang sama antara prodi atau fakultas itu bisa kita klaim mata kuliah universitas atau mata kuliah fakultas bisa saja begitu tapi kan biasanya posisi mkd semester maka kan perlu pengaturan ini ini kan nggak bisanya prodi benar nggak bisanya prodi universitas jadi harus ada duduk bareng antara WR1 WD1 Kprodi gimana supaya ini supaya the existing lectures itu bisa diklaim sebagai mata kuliah mereka belajar mereka belajar sebagian lah minimal sebagian supaya tadi supaya mata kuliah inti tidak kurang banyak-banyak begitu mungkin itu dulu dari saya Prof mungkin dari Bapak Ibu yang lain terima kasih Mungkin dari yang lain Bu Biwi sudah ada pertanyaan di Pak Pak Iwan Bisi ada pertanyaan atau disini juga ada Bu Deka sebagai prodi matematika ada pertanyaan Bu Bu Deka Sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya ini Prof juga ada terbesar tentang kondisi saat ini terkait tentang kampus Merdeka ini Semuanya kan serba online ya sederhananya seperti itu sedangkan kondisi negara ini tidak semuanya jaringan itu masuk dalam mahasiswa-mahasiswa di daerahnya mahasiswa-mahasiswa nah pembelajarannya itu nah ini banyak hal kondisi seperti ini Prof apa yang mungkin solusi yang bisa di apa dipecahkan terhadap seperti ini karena tata muka juga tidak mungkin Prof ya kondisi pandemi juga sekarang sudah muncul lagi dengan apa namanya itu jenis yang berbeda lagi dalam kondisi COVID-19 ini nah merapan Merdeka Belajar yang nanti outputnya terhadap pendidikan pembelajaran di mahasiswa atau siswa peserta didik kita itu seperti apa Prof apakah bisa berjalan apakah ada solusi yang tepat dan solutif berkait tentang metode pembelajaran jadi begini Pak Dhani ya memang pada akhirnya ya pada akhirnya itu kita kembali pada hakikat mengajar dan belajar ya bahwa mengajar itu pada dasarnya adalah membantu mahasiswa belajar ya jadi itu yang penting dulu ya sehingga yang bertanggung jawab itu adalah mahasiswa di situ ya jadi dosen itu hanya sebagai trigger ya yang men-trigger gitu meskipun harus diakui bahwa dosen sebagai orang yang punya pengalaman itu akan mampu memberikan eksplose yang bagus kepada mahasiswa tetapi kalau tidak ada action dari mahasiswa itu tidak akan jalan maka kalau saya boleh mengatakan Pak Denia ketika dosen itu mengajar atau guru mengajar itu ya itu ada tiga misi besar yang pertama adalah dosen memastikan bahwa mahasiswa itu memahami apa yang dipelajari ya ini tingkat kognisi tingkat yang paling basic gitu ya yang kedua adalah tingkat metakognisi mengajar itu sama dengan mengembangkan metakognisi mahasiswa ya dengan cara apa memberikan strategi-strategi belajar ya sehingga nanti mahasiswa itu tidak hanya menerima dari dosen tapi juga bisa mencari sendiri gitu dan yang ketiga yang paling bagus adalah ketika dosen itu bisa mewujudkan mahasiswa sebagai namanya autonomous learners ini menjadi mahasiswa yang otonomi maka dia tidak lagi tergantung pada pihak lain gitu nah sehingga dalam konteks seperti ini kalau mahasiswa itu sudah memiliki sikap autonomous ya kemandirian itu ya tidak jalan gitu contoh ya contoh ya saya itu sejak dulu Pak Denny dan Bu Rini ya saya pribadi Cajokon Ranto itu bisa mengklaim saya sebagai autonomous learners waktu itu dan sekarang pun ya saya termasuk menjadi autonomous lecturers ya sehingga saya nggak ada pengaruhnya pandemi dan tidak justru saya bisa mengambil manfaat dari pandemi ini ya sebagai contoh dari Maret sampai bulan Juli kemarin saya sudah lulus nama artikel gitu ya artinya artinya pandemi ini bukan dianggap sebagai sebuah apa hambatan bagi kita untuk kemudian tidak tidak berbuat apa-apa tapi justru saya bisa membaca lebih banyak jurnal membaca referensi nulis apa namanya nulis artikel di berbagai apa publikasi di proceeding di book chapter ya di jurnal gitu ya gitu dan saya juga mulai menulis buku saya selama pandemi itu sejak Maret itu saya juga sudah apa namanya pesan buku dari 3 negara ya Australia Amerika dan Singapura saya punya teman-teman sehingga buku-buku satu itu baru-baru ya sampai 2020 ini apa artinya bahwa sebenarnya pandemi itu tidak serta-merta mengganggu kita untuk belajar cantatanya adalah apabila mahasiswa itu punya namanya sehingga ketika tidak terjadi apa namanya pembelajaran seperti tatap muka ya sifatnya sinkronis ya itu bisa kita akan asinkronis gitu ya katakanlah misalkan mahasiswa dosen memberikan kontrak kuliah ini RPS-nya itu mahasiswa bisa bisa dengan memanfaatkan sumber-sumber referensi saya itu kepada mahasiswa memberikan 11 link ya 11 link jurnal internasional yang kredibel seperti Sage seperti Cambridge seperti Oxford seperti Springer yang itu bisa diakses setiap saat sepanjang ada Wifi bagaimana kalau tidak ada Wifi gunakan teatering dengan HP ini untuk bisa mendownload dulu ini kan bisa nanti paket kota itu kan bisa katanya 12GB saya ini pakai-paket yang itu 12GB itu hanya 90 ribu untuk satu bulan ini bisa untuk kuliah bisa untuk namanya kalau pas saya di rumah juga ada Wifi namanya ID Home kalau pas saya pakai teatering sebenarnya tidak ada persoalan pada ini yang diperlukan adalah sikap otonomi sikap kemandirian oleh mahasiswa itu sehingga ada atau tidak ada pembelajaran dari dosen itu tidak ada masalah sepanjang mereka itu menyadari keperlunya dia untuk belajar nah yang sekarang itu missing itu kan menanamkan sikap mulai dari milita kognisi sampai otonomisi ini yang saya tidak yakin apakah mahasiswa kita itu dosen pun apalagi mahasiswa terkait tentang ekonomi lenders itu ya itu memang perlu itu perlu ada istilahnya diglat atau penanaman terhadap mahasiswa-mahasiswa karena tidak semuanya mahasiswa itu mampu menerapkan seperti itu apalagi kalau kita kondisinya saat ini tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sama terkait tentang kedisiplinan atau tidak mahasiswa serta didik jadi sehingga penerapan otonomi lenders itu perlu perlu ada sebuah materi saya kira seperti itu itu saya pernah diundang oleh ini pun pati ambun untuk memberikan pelatihan tentang itu Pak Denny jadi apa yang produsiam oleh lembaga apa yang produsiam oleh dosen itu ada teorinya itu kan ada teorinya suatu materi ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Saifuddin silahkan Mas Ahmad Saifuddin terima kasih Pak Denny mohon maaf suara saya kedengar ya terima kasih salam hormat Prof Joko saya dari Prodi Informatika Pak dan kebetulan juga pegang data PDD jadi operator feedernya saya juga oke nah ini saya perlu tanya tentang sistem konversi jadi kalau di feeder untuk saat ini kan belum ada fasilitas yang mewadai sistem konversi untuk MPKM nah yang perlu saya tanyakan terkait ini misalkan ada mahasiswa yang mau mengambil program proyek kemanusiaan jadi mahasiswa disana selama 4 bulan atau 6 bulan kemudian mahasiswa tidak mengikuti kuliah nah itu kalau dari MPKM itu bisa dikonversi ke mata kuliah nah ini dikonversi mata kuliahnya apakah di split jadi beberapa mata kuliah gitu atau satu mata kuliah utuh gitu karena kan kalau di satu mata kuliah itu satu mata kuliah sendiri pasti SKSnya besar gitu dan mata kuliahnya belum ada nah yang kedua yang kami khawatirkan prof ketika kita menyediakan fasilitas itu ke mahasiswa jadi mahasiswa itu kan apa ya cenderung untuk mengikuti teman-temannya gitu jadi misalkan ada mahasiswa yang mau ngambil ke prodi lain gitu nah takutnya ini rame-rame kesana semua jadi prodinya kosong itu ada strategi khusus nggak prof untuk mengantisipasi itu terima kasih baik jadi yang pertama gini Pak Denny Pak Ahmad yang pertama gini itu kan ada delapan kegiatan tadi ya ada magang ada proyek kemanusiaan dan itu itu kan satu program jadi kalau itu misalkan nanti dianggap 20 SKS itu otomatis harus dipecah-pecah tadi dalam contoh saya kan juga ada tadi misalkan tadi keteknikan ini ada hard skill dan soft skill maka memang salah satu tugas pengembang kurikulum itu adalah tadi mem-breakdown sebuah kegiatan yang menjadi beberapa mata kuliah itu nah nanti SKS-nya itu itu disesuaikan dengan sifat dari kegiatan itu kalau kita kembali ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kalau misalkan kuliah tetap buka di kelas itu jadi kan satu mata kuliah itu kan ada 170 menit Pak Ahmad dengan rincian itu kalau kuliah itu kan 50 menit tetap buka kemudian 60 menit itu terstruktur dan 60 menit itu apa namanya mandiri berarti kan itu 120 ditambah 50 berarti 170 itu satu SKS kalau satu mata kuliah itu dua SKS berarti kan ada 340 itu itu kalau tetap buka kalau itu praktek Pak itu 170 itu utuh berarti kalau proyek kemanusiaan itu disamakan dengan misalnya praktek itu berarti kalau misalkan dua SKS itu berarti satu satu kegiatan itu berarti 340 ini 340 menit itu sama berapa jam itu per minggu dalam satu semester nah sekarang kalau itu itu 22 SKS nah kalau kita punya 20 SKS berarti kan perlu di break down ini yang jadi tugas ke prodi itu memang harus memberi down itu maka tidak bisa prodi itu jadi duduk bareng gitu ya syukur-syukur mengundang pakar yang levan tapi ingin saya terkenan begini Pak Ahmad jadi jujur saya itu sangat apa mengkhawatirkan keutuhan korkeilmuan mahasiswa itu contoh begini ya kalau ada mahasiswa prodi bahasa Inggris atau informatika kemudian mengambil 20 SKS proyek kemanusiaan ya itu ya yang itu tidak ada hubungannya dengan korkeilmuan prodi bahasa Inggris misalkan itu itu kan berabi kan berabi disitu nah disinilah kaitannya nomor 2 tadi itu pentingnya PA dan kapodi disitu jadi jangan sampai nanti ada imigrasi berbunuh-bunuh bedul deso ya gara-gara hanya ikut teman-temannya itu gak boleh artinya gak boleh ya tapi bagaimana kapodi bisa mengering disitu ya maka saya sangat ber apa ya sangat concern untuk apa sebelum ini diterapkan itu harus ada pemahaman yang betul-betul bagus ya nanti ada sosialisasi juga itu jadi tolong seluruh pemanggung kepentingan terutama di dalam kampus baik nanti Pak WD1 Kaprodi S1 harus punya pemahaman yang bagus tentang kebijakan ini jadi di satu sisi memang itu bagus ya memiliki pengalaman tapi kalau itu terlalu banyak dan itu menyedot korke lemuan itu nanti malah gak dapat dua-duanya tanggung semuanya disitu ya maka pengambilan mata kuliah di dalam prodi itu itu yang betul-betul relevan dengan prodi malah bisa memperkuat gitu ya memperkuat jadi misalkan bahasa Inggris ya mengambil informatika itu bagus ya bagus ya gitu jadi kan di informatika ada mata kuliah ada programming macam-macam disitu ya editing macam-macam ini kan sangat bagi saya sebagai orang bahasa Inggris terus saya perlukan ya untuk bagaimana misalkan bisa mengajar dengan IT gitu tapi saya belum bisa mengambil contoh yang lebih baik di luar ini Pak jadi kalau misalkan ada prodi bahasa Inggris mengambil mata kuliah di luar yang informatika misalkan ambil sejarah geografi matematika fisika kimia itu seperti apa nantinya itu ya atau mengambil pemasaran itu seperti apa gitu kan ya tapi kalau mengambil teknologi dalam konteks informatika ya itu pun maksimal 20 RKS kalau saya maksimal dukung RKS dan nanti maka kalau ada tanda petik ada apa ya RKS begitu maka tadi yang mata kuliah mata kuliah yang diolih Mbak Rini dikatakan BPL KKN itu diklaim aja gitu sehingga nanti ya di existing mata kuliah itu diklaim sebagai mata kuliah yang termasuk kebijakan mata merdeka belajar itu sehingga nanti tidak akan mengurangi jatah korga umum yang yang mestinya dibelajari oleh mahasiswa gitu jadi peran PA ya peran PA peran Kaprodi itu menjadi penting tapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman rohnya ke apa namanya kebijakan merdeka belajar ini menurut saya tanpa dipahami betul itu nanti semuanya tenggelasuk gitu ya kita tahu kan yang nama masyid itu kan suka apa ya tanda berarti itu suka hura-hura ada periak kemanusiaan yaudah di desa selama 4 bulan senang itu tapi dapatnya apa nanti kan itu ya gitu Pak jangan saya khawatirkan iya iya Prof terima kasih baik terima kasih Mas Ahmad saya Hudin mungkin adalah ini saya saya tinggal 10 menit ya karena nanti jam 12 harus mengajar siap siap Pak mungkin ada lagi dari teman-teman tidak ada cukup cukup kesifan cukup sudah oke baik mungkin itu Prof sudah apalagi ini sudah menjelang duhur Prof dan Prof juga sudah ada Pak Joko juga ada jam lagi di agenda lainnya cuman sebelum saya close saya ingin memberikan closing statement mungkin Prof ya moderator saya juga menyampaikan mudah-mudahan visi pendidikan Indonesia 2023 ini bisa telaksana yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang munggul terus berkembang sejahtera dan berhalap mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila itu harapan kita ke depan Prof ya harapan kita nanti ke sana itu konsep kita dan cita-cita Pak Nadiem yang mungkin karena ada patah ganti menteri ganti konsep lagi Prof itu ya mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berlangsung ganti menteri bisa melanjutkan program yang lebih baik lagi itu ya harapan kita Prof biar tidak ada segala ganti menteri ganti konsep baru lagi sekarang merdeka penerja nanti merdeka apa lagi itu ya Prof baik untuk Prof Jorokonokanto sebelum menutup agenda saya persilahkan untuk memberikan closing statement kami persilahkan Prof baik terima kasih Wak Denny jadi saya ingin menekaskan kembali bahwa sebuah kebijakan yang baru ini harus dipahami dulu rohnya sebelum kita mulai mengimplementasikan jadi rohnya seperti apa kemudian apakah kira-kira kebijakan ini nanti akan bisa memperbaiki sistem pendidikan kita atau justru merong-rong gitu mohon diperlesai dulu ya sehingga nanti kehatian-hatian ini nanti pemahaman yang benar ini akan menonton kita ya untuk bisa apa namanya menyusun kurung dengan bagus saya tidak bisa membayangkan kalau sekali lagi kalau mahasiswa bahasa Inggris mengambil mata kuliah yang tidak terkait dengan bahasa Inggris ya mengambil sejarah mengambil geografi itu tidak berapi tapi kalau mengambil informatika saya masih bisa memahami karena itu saling menopang sehingga nanti tolong Bu Rini ya ketika menyukur kulung itu itu hendaknya memberikan menu-menu ya yang betul-betul relevan dengan apa itu penguatan ya itu mata kuliah tambahan maaf mata kuliah di luar body itu kalau bisa justru memperkuat jangan merongrong istilahnya merongrong ya sangat-sangat merongrong supaya nanti jangan sampai kompetensi masyarakat itu bisa berkurang gara-gara kebijakan ini jadi perlu hati-hati itu saja Pak Dewi terima kasih Pak Joko dan saya ucapkan banyak-banyak informasi waktu yang diberikan oleh Pak Joko terkait tentang pemaparan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Joko terhadap prodi kami mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 ini enggak ada sesi foto bersama atau Pak oh iya dong bisa foto 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 di zoom di zoom di zoom oh iya sih apa-apa ini sudah diri nanti di upload halo oke satu satu dua tiga oke terima kasih semuanya bapak ibu terima kasih kalau 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 di sama saya bis nanti kalau di sana lain saya saya itu itu yang di 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 selamat menikmati